Masak Enak Tiramisu Dalgona Kita akan membuat karamel dulu Ini 100 gram gula Nah tips untuk membuat karamel adalah Jangan diaduk Biarin aja sampai mulai meleleh gulanya Dia akan dimulai dari pinggir-pinggirnya Nanti tinggal kita goyang-goyang aja pannya Nah sambil menunggu Tapi ini harus diawasi baik-baik Karena karamel itu seperti magic Jadi kalau bikin karamel dari gula Pertama kita lihat masih putih nih gulanya Begitu kita meleng sebentar Balik lagi udah gosong That's so magic ya Jadi harus hati-hati Diperhatikan banget Ini belum Apinya juga jangan gede-gede Karena tiramisu itu layer Jadi aku sudah bikin Untuk sirup kopinya Jadi ini adalah kopi instan Dicampur air Dan diberi gula Nah ini juga ada lady finger Lady finger ini untuk base dari tiramisu dalgona aku Nah ini nanti akan aku beri percikan-percikan kopi Kalau misalnya ternyata gak punya lady finger Bisa kok diganti Misalnya biskuit-biskuit susu juga boleh Dikrumbel atau dihancurkan Tapi dikasih percikan-percikan kopi sedikit Nah seperti ini Gelas yang akan aku pakai ukurannya segini Sementara lady finger panjang banget kan Gak apa-apa Kita buat plastik aja Ini sudah dua porsi aja Ini karamel aku Lihat sudah pinggir-pinggirnya Sudah mulai berwarna coklat Terus kita aduk Jangan diaduk dengan spatula Cukup digoyang-goyang seperti ini Nanti dia akan meleleh Kalau enggak Misalnya kita aduk dengan spatula Dia akan mengkristal Justru tidak akan menjadi karamel Nanti sulit sekali Nah sekarang Untuk krim mascarpone-nya Aku pakai pastinya mascarpone Mascarpone ini adalah soft cheese dari Itali Bisa diganti yang lain gak? Krim cheese misalnya Sebetulnya sih boleh-boleh aja Tapi Pasti rasanya berbeda Karena Kalau untuk tiramisu menurut aku Yang paling pas memang keju mascarpone Dipastikan semua gula sudah meleleh Kalau enggak Kalau enggak nanti tekstur karamel kita Jadi tidak smooth Ini karamel aku sudah jadi Dengan warna coklat ember Cantik banget Kita matikan api Nah sekarang Baru boleh diaduk dengan spatula Sekarang waktunya untuk membuat dalgonanya Ini sebetulnya yang namanya dalgona Dan ini nanti akan kita buat jadi topping crunchingnya Kita biarkan dingin dulu sambil kita mengerjakan elemen-elemen yang lain Kalau kita membuat karamel itu paling sebel banget ngebersihin pannya Karena lengket-lengket susah banget Nah caranya adalah Dikasih air, dididihkan kembali, diaduk dan langsung dibuang Jadi pannya langsung bersih lagi Nah sekarang kita buat krim mascarpone-nya Ini ada 225 gram mascarpone Dan kemudian kita akan campur dengan 200 gram whipped cream Dan 35 gram gula Kita sisakan sedikit Sekarang waktunya kita mix sampai dengan krimnya mengembang Kita pakai kecepatan tinggi dulu Sampai krim ini fluffy mulai naik Dan kemudian kita turunkan ke kecepatan sedang Sekarang waktunya kita membuat yang lagi viral di sosial media Yaitu dalgona coffee Nah sebetulnya perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 Satu kopi dengan gula dengan air hangat Gulanya juga Dan air hangat Kalau tadi 3 sendok berarti ini juga 3 sendok airnya Nah sekarang kita mix sampai dengan mengental Nah ini sudah mulai mengental Dagona kita sudah mulai mau jadi Kalau nggak punya mixer gimana? Jangan sedih Bisa pakai sendok Bisa juga pakai whisk Bisa juga pakai saringan Nah tapi kalau misalnya alat-alat tadi Pastinya waktu mengocoknya jadi lebih lama Dan otot kita jadi lebih besar Oke dalgona kita sudah jadi Tuh gak jatuh dia Banyak yang bilang susah bikin dalgona Soalnya gak pernah berhasil Padahal udah dikocok lama banget Nah mungkin perbandingan bahannya Yang gak pas Jadi sekali lagi 1 banding 1 banding 1 Terus atau menggunakan kopinya kurang tepat Karena aku menggunakan kopi instan Karena ada ingredients di kopi instan Yang bisa menstabilkan si krim dalgona ini Gitu Jadi makanya saran aku sih Mendingan pakai kopi instan Dalgona aku udah jadi nih Tuh Tapi bentuk secakep ini Nggak akan bertahan lama Karena aku akan hancurkan Hmm enak banget Hmm Kedengeran nggak kerancinya? Hmm aku kayak ASMR gitu Nah sekarang waktunya kita Untuk menyusun tiramisu kita Ini dia tiramisu dalgona Ala Ami Zain Ada cuminya Ada ayam juga Eh ada sayurnya juga loh Ayo ini makanan apa ya? Setelah ini hanya dimasak enak Masak yuk!